Intro Tetapi ada beberapa hal yang kami berempat sebagai KSSK ingin menyampaikan kepada teman-teman media pada hari ini bahwa hari ini kita mengadakan rapat rapat yang penting saya perlu tegaskan adalah rapat ini adalah rapat rutin 3 bulanan jadi supaya nanti tidak ditanyakan apakah meeting ini dibuat mendadak karena hal-hal tertentu ini adalah rapat meeting yang memang dilakukan 3 bulanan 3 bulan lalu juga kita lakukan bersama dan kita lakukan press conference satu yang kita bahas di dalam pembicaraan tadi nanti saya akan minta Pak Gubernur, Pak Ketua Komisional UJK dan LPS untuk menyampaikan bahwa dari indikator yang ada sudah terjadi perbaikan dan stabilisasi dari hampir semua indikator ketika kami mengatakan bahwa stabilisasi itu perbandingannya adalah situasi sekarang dibandingkan dengan misalnya situasi 3 minggu lalu atau di sekitar Agustus hampir dari semua indikator nanti saya akan minta kemudian yang kedua meskipun terjadi tanda-tanda stabilisasi di mana respon atau kebijakan yang dikeluarkan Pak Gubernur, UJK, LPS dan pemerintah kelihatan sudah mulai menunjukkan hasil yang positif tetapi kita tetap melihat bahwa risiko ke depan itu masih tetap harus dimonitor secara baik dan secara hati-hati berkaitan dengan risiko global yang karena mungkin masih memiliki dampak kepada emerging market kita juga melihat bahwa upaya untuk mengendalikan karamatan profit masih tetap hal yang menjadi concern di dalam stabilisasi kita juga memonitor bagaimana perkembangan di perbankan, di pasar modal ini adalah isu-isu yang tadi kita bahas dan kita sepakat bahwa FK SSK akan terus memonitor ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang dibutuhkan dalam kesempatan ini kami ingin menambahkan bahwa di dalam pertemuan kita mendengarkan laporan dari sekretariat FK SSK yang juga melaporkan terkait dengan hasil pertemuan dari tingkat deputis kita menyambut baik karena dilaporkan tentang kesiapan daripada crisis management protokol daripada Indonesia keempat institusi ini juga dilaporkan terkait dengan hasil review dari FSB Financial Security Board juga dibicarakan terkait dengan jadwal-jadwal kapan kita akan melakukan full dress simulation itu semua adalah bentuk kesiapan daripada FK SSK dalam menjalankan tugasnya kami sendiri ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa secara umum di bulan Oktober ini kondisi perekonomian dan pasar uang menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan tetap kita perlu memperhatikan risiko eksternal dan domestik Indonesia terkait dengan eksternal yang perlu kita waspadai adalah terjadinya satu pergeseran lanskap perekonomian dunia di mana ekonomi negara maju itu ada kecenderungan pemulihan sedangkan untuk negara-negara berkembang ada kecenderungan penurunan saya ingin melengkapi saja sedikit seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan refleksi dari perbagangan di bursa misalnya dan rasanya kawan-kawan juga sudah mengikuti volatiliti juga semakin berkurang kita berharap tentu saja ini bisa sustain tentu saja sambil melihat apa yang terjadi perkembangan di ekonomi global oleh karena itu tentu saja apa yang akan dilakukan oleh otoritas dasar keuangan akan terus melakukan pemantauan secara dekat terutama mungkin karena kita sudah mulai mengawasi lembaga keuangan bukan bank seperti misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya kami dari APS akan fokus saja pada perang atau mandat fungsi utama APS yaitu di sekitar masalah-masalah penjaminan duvidasi bank dan penyelamatan bank yang kami laporkan pada hari ini di dalam rapat FKSSK bahwa dari pemantauan kami terhadap industri perbankan secara keseluruhan baik-baik dan tidak ada gejolak-gejolak yang berarti baik dari transition matrix yang kita punya di dalam scoring system yang kita punya semuanya normal terima kasih terima kasih